Oke, halo semua. Kembali lagi bersama saya, Akmar Yadi. Dan hari ini saya akan membahas, ya bisa dibilang nge-vlog. Yaitu, udah berapa lama saya pemakai ini? Sekitar berapa? Dari kurang apa ya? Desember, Januari, Februari, Maret. 4 bulan pemakaian. Ini udah di 8.700 km. Dan ada 2 fitur yang menarik. Yang saya pikir itu bisa dikatakan tersembunyi. Yaitu pada saat wiper depan sedang menyala. Dan kita sinang berhenti, dan kita akan udur. Dan kita masukkan personally ke reverse atau air. Maka wiper belakang dia akan nyala sendiri. Wiper depan kita nyalakan. Posisi intermittent. Kemudian, kita Roofers. Maka wiper belakangnya lah. Mungkin 3 atau 4 kali mengusat kaca. Sehingga Kaca di belakang itu menjadi bersih tanpa ada. Nah, ada pengolipan tangan. Fitur yang kedua Adalah Bisa dikatakan fitur keselamatan. Jadi begini. Saya ketemu fitur ini pada saat Tidak disengaja. Jadi saya iseng itu pengen coba ABS-nya dari expander ini Bekerja tonggang. Nah, akhirnya pada saat Kecepatan 110 atau 120 itu Saya lupa. Lupanya di atas 100. Saya coba Lakukan panic break. Jadi Saya lakukan rem mendadak Dengan tanda kutip Jalan kosong Karena Saya lihat di belakang Tidak ada orang Dan Saya Rasa kondisi jalan cukup amat Kemudian Saya lapar panic break Dan Seketika pula ABS bekerja Saya merasakan getaran Jadi penarim Seperti itu Dan Pada saat itu pula Lampu hazard Menyala dengan sendirinya Nah, saya pikir Saya sempat ke Apa? Kesenggel lampu sign Atau apa Ternyata enggak Nah, ternyata itu adalah Fitur keselapatan dari Subisa Expander Lampu hazard itu Nyalanya Club click-nya sangat cepat Jadi enggak payah Lampu hazard yang kita nyalain Yang cepat Tapi nyalanya cepat Untuk Memperingatkan mungkin Kepada pengusaha Kita sudah melakukan Panic break Atau Mengenai mendadak Untuk Update pemakaian Expander Sampai Saat ini Enggak ada keluhan Sampai saat ini Saya puas Dan Sampai saat ini pula Saya malah pengen Ganti ke Cortez ya Aduh Saya sih pengen Test drive pulih Cortez dulu Tapi Ya pengen tahu aja Gimana Harganya Harganya Gak nyampe 300 juta Tapi Fitur yang ditawarkan itu Lebih dari 300 juta rupiah Nah Jadi Mungkin kepada teman-teman Wuling Banjarmasin Bisa mengizinkan saya Untuk test drive Karena saya belum Sempat berkesempatan Mampir ke dealernya Wuling Dan baru-baru ini Juga saya lihat Ada DSK Atau Soko Dindo Yang Glory 580 itu SUV-nya Kemarin saya lihat di Auto Netmax Dan Cukup bagus Bukan cukup bagus Bagus SUV-nya bagus Dan Yang pengen saya tahu itu Rontan harganya Dia ada di Harga berapa Apakah dia akan Sekelas Harganya dengan Toyota Rush Apakah dia akan Sekelas harganya dengan Toyota Rush Atau Ataukah dia Yang pasti sih Semoga di bawah 300 juta rupiah Oh iya Untuk service Mitsubishi Expander ini Service Service dan Katioli Dia per 10.000 km Beda sama R3 saya yang kemarin Itu per 5.000 Jadi Masih Sekitar 1.200 km lagi Baru kita Service Oh iya Motor yang Oke kalau begitu Sampai disini dulu Video saya hari ini Jika kalian Mencukai video ini Like videonya Jangan lupa Subscribe di channel saya Masih akan ada Vlog-vlog Tentang Mobil Tentang teknologi Ya apalah Subscribe lah pokoknya Oke sampai ketemu Di video selanjutnya Bye